Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Mujiono Bagus Channel Pada kesempatan saat ini saya mengajak teman-teman melihat dari dekat obyek wisata Pantai Parangkritis Yogyakarta Pantai Parangkritis Yogyakarta terletak di Desa Parangkritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Pantai Parangkritis ini berjarak kurang lebih 30 km arah selatan kota Yogyakarta Untuk obyek wisata Pantai di daerah Bantul Yogyakarta Obyek wisata Pantai Parangkritis ini lebih dulu viral atau terkenal di masyarakat Baik Yogyakarta maupun luar Yogyakarta Jep wisata Parangkritis selalu stand back menunggu wisatawan yang mau keliling di area Pantai Parangkritis Saya datang ke Pantai Parangkritis tidak hari libur dan kebetulan saat ini masih PPKM level 3 Sehingga obyek wisata Pantai Parangkritis yang biasanya selalu berjubel banyak wisatawan saat ini tampak lengang Wisatawan juga bisa menyewa motor ATV ini untuk keliling Pantai Parangkritis Ini adalah pos untuk gardu pandang istilahnya untuk petugas timsar Yogyakarta Ombak laut selatan ini cukup besar dan berbahaya sehingga wisatawan tidak boleh mandi di laut Untuk anak-anak yang ingin bermain air disini ada beberapa kolam renang dengan tiket masuk yang cukup terjangkau Kolam renang ini sangat sederhana namun cukup mampu membuat anak-anak kita riang gembira Dan kolam renang ini menggunakan air tawar bukan air laut Ini adalah posko timsar Yogyakarta yang berada di Parangkritis Inilah Pantai Parangkritis yang begitu indah Bagi teman-teman yang tidak suka panas di Pantai Parangkritis ini Ada banyak pohon cemara yang cukup membantu dari terik panasnya matahari Demikian eksplor singkat mengenai Pantai Parangkritis Yogyakarta di saat PPKM level 3 Dari Pantai Parangkritis Yogyakarta Saya akan bergeser sedikit ke arah barat menuju Pantai Parangkusumo Setiap lokasi memiliki energi yang berbeda Begitu kita memasuki Pantai Parangkritis Yogyakarta di saat PPKM level 3 Aura magis sangat terasa Pantai Parangkritis Yogyakarta Pantai Parangkusumo ini adalah tempat melaksanakan upacara adat Dari Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta Seperti Labuan dan lain sebagainya Berwisata tanpa kuliner Ibarat bilang cinta tidak mau diajak ke KUA Pada kesempatan siang hari ini Saya akan menikmati Soto di Warung Ijo Yang terletak di bawah jembatan Kretek Yogyakarta Sugeng Rawoh di Warung Ijo Pinggir Kali Artinya selamat datang di Warung Ijo Pinggir Sungai Di Warung Ijo ini kita bisa menikmati pemandangan yang cukup indah Yaitu sungai dan perbukitan yang hijau Dengan latar belakang jembatan Kretek Yang merupakan penghubung menuju ke Pantai Parangkritis Dari arah kota Yogyakarta Di sini kita juga bisa naik perahu Dengan tarif yang cukup terjangkau Kita bisa mengelilingi area sungai di sekitar jembatan Kretek ini Sungai ini adalah gabungan beberapa sungai yang ada di kota Yogyakarta Inilah Soto Ceker Warung Ijo Bawah jembatan Kretek Yogyakarta Demikian eksplor saya mengenai Pantai Parangkritis Pantai Parangkusumo dan kuliner Soto Ceker bawah jembatan Kretek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh